Halo, co-friends. Di sini ada pertanyaan, Pak Guru membagikan 18 coklat kepada siswa yang mendapat nilai baik. Jika setiap siswa mendapat coklat sama banyak, tentukan jumlah siswa terbanyak yang mendapat coklat dan banyak coklat terbanyak yang diterima tiap siswa. Untuk menjawab soal ini, kita kerjakan sama-sama yuk. Jadi, karena pada soal diketahui, 18 coklat akan dibagikan kepada setiap siswa dengan jumlah yang sama banyak, maka kita akan mencari bilangan yang dapat membagi habis 18 ya, co-friends, di mana bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan disebut dengan faktor. Sehingga di sini kita akan cari faktor dari 18. Caranya yaitu, 18 dapat dibagi habis 1, hasilnya adalah 18. Kemudian, 18 juga bisa habis dibagi dengan 2, hasilnya adalah 9. Kemudian, 18 dibagi 3, hasilnya adalah 6. Selanjutnya, 18 dibagi 6, hasilnya adalah 3. Lalu, 18 dibagi 9, hasilnya adalah 2. Dan 18 dibagi 18, hasilnya adalah 1. Maka dapat kita tuliskan ya, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Selanjutnya, kita akan jawab soal bagian ayah co-friends yang ditanya jumlah siswa terbanyak yang mendapat coklat. Karena pada soal diketahui jumlah coklatnya sebanyak 18, dan faktor dari 18 yang terbesar adalah 18, maka untuk mengetahui jumlah siswa terbanyak yang mendapat coklat dapat kita lihat dari faktor terbesar 18 ya, yaitu 18. Sehingga dari sini dapat kita tuliskan, jumlah siswa terbanyak yang mendapat coklat adalah 18 siswa. Co-friends masih semangat kan? Kita lanjut ke soal B, di mana yang ditanya banyak coklat terbanyak yang diterima tiap siswa. Karena diketahui jumlah coklatnya adalah 18, maka coklat terbanyak yang dapat diterima siswa adalah 18 coklat untuk satu siswa. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih, mudah kan co-friends, tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih telah menonton!